Halo Sobat Tipot, kembali lagi bersama saya Imam Gunadi dalam ETF Series. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari ETF, begitu juga dengan asal-usul ETF. Dan di video kali ini, kita akan membahas perbedaan mengenai ETF, saham, dan juga reksadana, teman-teman. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih dari ketiga instrumen ini? Nah, perbedaan pertama, teman-teman, kita bisa lihat dari sisi transparansinya. Nah, pertama kita bahas saham dulu ya, teman-teman. Nah, kalau di saham, tentu sebenarnya nggak berlaku, teman-teman. Karena apa? Karena kamu ya bisa lihat portfolio teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mengenai reksadana. Nah, kalau di reksadana ini, kita bisa melihat melalui fun fact sheet. Namun, memang kita hanya dibatasi saja, hanya 5 sampai dengan 10 saham saja, atau 5 sampai 10 efek saja yang kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk ETF sendiri, ini kita bisa lihat semuanya, tidak hanya saham-saham yang ada di dalam ETF tersebut, bahkan sampai dengan nilai transaksinya berapa ya, yang masuk ke saham A, B, C, dan seterusnya. Bahkan sampai dengan bobot yang masuk ke saham A, B, dan seterusnya, itu kita bisa melihat semuanya, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, ini kita bisa lihat dari sisi transaksinya. Kalau misalkan saham, transaksinya ya, melalui bursa efek Indonesia ya, dari masing-masing sekuritas. Kalau misalkan untuk reksadana, kita bisa akses melalui sekuritas, kita bisa akses melalui bank, kemudian kita juga bisa akses melalui fintech. Di Indopremier sendiri, teman-teman sebenarnya bisa melakukan pembelian reksadana melalui Ipot Fund ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk ETF sendiri, ini sama halnya seperti saham. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau transaksi ETF, itu teman-teman tinggal buka aja, ya, aplikasi Ipot-nya, kemudian klik aja menu stoknya, di situ teman-teman tinggal masukin aja kode ETF-nya apa, teman-teman masukin jumlah lot yang ingin dibeli berapa, kemudian klik submit. Sama, persis seperti saham ya, teman-teman. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, kita bisa lihat dari minimal transaksinya. Nah, kita bahas pertama reksadana dulu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya untuk reksadana sendiri, ini minimal transaksinya teman-teman bisa mulai dari angka 100 ribu rupiah. Jadi, berdasarkan nominalnya ya, teman-teman. Jadi, ada yang 100 ribu, ada yang 500 ribu, yang 1 juta juga ada, teman-teman. Tergantung dari nominalnya, ya. Di mana nominal ini juga ditentukan oleh produk reksadananya dan juga manajer investasi yang menerbitkan reksadana tersebut. Nah, itu reksadana. Kemudian yang kedua, kalau misalkan saham yang dijadikan dasar atau minimal transaksi itu adalah menggunakan lotnya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga sudah tahu mungkin di sini bahwasannya 1 lot itu adalah 100 lembar. Jadi, artinya kalau misalkan teman-teman beli saham, harga per lembarnya itu adalah 1.000 rupiah. Jadi, teman-teman wajib untuk mengeluarkan uang sebanyak 100 ribu rupiah. Karena 1.000 dikali dengan 100 adalah 100 ribu rupiah. Nah, itu untuk saham. Jadi, berdasarkan lot, teman-teman, ya. Nah, kalau untuk ETF, itu sebenarnya sama seperti saham. Jadi, dia menjiplak ke saham. Nah, untuk ETF ini lagi-lagi memang berdasarkan lot, tapi tergantung dari pasarnya. Jadi, di ETF itu ada yang namanya pasar primer dan juga ada yang namanya pasar sekunder, teman-teman. Nah, di pasar primer ini, teman-teman, untuk minimal transaksi itu adalah 1.000 lot. Ya, 1.000 lot itu untuk pasar primer. Nah, namun untuk pasar sekunder sendiri, minimal transaksinya itu sama seperti ketika teman-teman melakukan jual-beli saham. Ini itu 1 lot minimal. Oke, di mana 1 lot itu adalah 100 lembar saham, kalau misalkan saham. Tapi, kalau misalkan teman-teman investasinya itu adalah ETF, ya, artinya 1 lot itu adalah 100 unit penyertaan. Karena ingat, ya, ETF itu adalah lagi-lagi reksadana, ya, teman-teman, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Perbedaan mengenai minimal transaksinya. Ya, gimana, Sobat Tipot? Udah paham, kan? Perbedaan dari ETF, saham, dan juga reksadana. Nah, saya harap udah paham, ya, teman-teman, ya. Nah, di video selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis ETF. Jadi, tetap stay tune di YouTube Indopremier. Ya, kita berjumpa lagi bersama saya, Imam Gunadi, investment specialist dari Indopremier. Ingat ETF, ingat IPOT, biar semua bisa investasi. Terima kasih.